Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TV dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita Acara kita di dalam pembahasan syarah kita butuhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Sampai detik ini Allah SWT berikan kita nikmat yang sangat banyak Nikmat yang kalau kita hitung-hitung kita tidak sanggup menghitungnya Apalagi kita membalas, kita membayar nikmat tersebut Kita menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu Apalagi kita membalas nikmat Allah SWT Yang diminta dari kita, kita bersyukur kepada Allah SWT Agar kiranya nikmat tersebut Allah jaga pada diri kita masing-masing Demikian pula kita bersyukur kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya Serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat gelap Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat Mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam ini Demikian pula sunnah-sunnah Nabi SAW Dan kita bersemangat pula di dalam Mendakwahkannya di tengah-tengah umat amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Tidak bosan-bosan kita mengatakan Bahasannya pembahasan kita, materi kita Merupakan materi yang teramat sangat besar Materi yang sangat agung Bagaimana tidak Materi ini adalah materi Yang dengannya Allah SWT utus para Rasul Yang dengannya Allah SWT turunkan kitab-kitab Apa itu tidak lain dan tidak bukan Agar semua manusia mentauhidkan Allah SWT Materi kita, materi tauhid Yang merupakan tujuan kita hidup di muka bumi ini Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah berfirman Tidaklah ku ciptakan jin Tidak juga manusia Melainkan tujuan penciptaan tersebut Agar mereka semua beribadah kepada aku saja Kata Allah SWT Ini merupakan tujuan kita di muka bumi ini Oleh karenanya kita terus Mengulang-ulang Agar kiranya ini menjadi Kokoh di dalam hati kita Bahasanya materi ini adalah materi yang besar Materi yang seharusnya kita terus mengulang-ulangnya Mempelajarinya Karena dia merupakan materi yang besar Yang merupakan Inti dakwanya para nabi dan rasul Mengembalikan peribadatan Hanya kepada Allah SWT Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara panjang lebar Yang berkaitan tentang sihir Demikian pula yang berkaitan tentang perdukunan Yang mana ini semua merupakan praktek-praktek kesyirikan kekufuran Dan tidak dipungkiri ini masih tersebar Di tengah masyarakat Praktek yang demikian telah kita sebutkan tadi itu sangat tersebar Bahkan dianggap lumrah Oleh sebagian masyarakat Praktek kesyirikan Mendoakan Allah SWT Di sebagian tempat itu dianggap suatu ritual yang biasa-biasa saja Di sebagian tempat itu dianggap suatu alternatif di dalam menghadapi masalah Mereka tahu itu adalah tukang sihir Mereka tahu itu adalah dukun Tukang ramal Itu bukanlah suatu yang ditutup-tutupi bagi mereka Akan tetapi ketidaktahuan mereka itu pada hakikatnya Pada hukumnya Bagaimana hukum mendatangi dukun Hukum mempelajarinya Hukum membenarkan ucapannya Itu yang banyak masyarakat tidak memahaminya Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin Dan muslimat dimanapun berada Bahwasannya ini adalah tanda-tanda kita di dalam krisis keyakinan Krisis akidah Hari ini orang banyak berseru banyak berteriak tentang Krisis akhlak Krisis budi pekerti Akan tetapi Sangat jarang yang mengatakan kita berada di dalam krisis keyakinan Bukankah praktek-praktek kesyirikan tadi itu Menduakan Allah SWT merupakan praktek Kesyirikan yang merupakan tanda daripada Krisis keyakinan Ada pun akhlak Perilaku budi pekerti Sebenarnya Apabila Pondasinya Masalah keyakinan itu telah kita tanamkan Kita kuatkan Maka budi pekerti itu akan mengikut Oleh karenanya benar Da'wah para nabi dan rasul itu Mereka memulai Da'wah mereka itu Untuk mentauhidkan Allah SWT Masalah Prinsip dulu yang diperbaiki Tetkala seseorang sudah takut Kepada Allah SWT Seseorang telah beriman kepada Allah SWT Bahasanya Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah membalas segala sesuatu Sudah pasti orang tersebut akan takut kepada Allah Dan dia akan berakhlat baik Dia akan melakukan sesuatu yang terpuji Karena dia yakin Perbuatannya itu Dilihat oleh Allah SWT Dibalas oleh Allah SWT Jadi Sangat susah apabila kita memulai dengan Memperbaiki Yang sifatnya Zahir, akhlak, budi pekerti dan seterusnya Dan kita nomor sekiankan Yang namanya keyakinan Yang seharusnya kita Perkuat, kita kokohkan Itu adalah masalah keyakinan Ya Tetkala sudah kuat keyakinan itu Iman itu Tauhid itu telah tertancap Di hati seorang muslim Seorang muslimah Insya Allah Itu yang akan Membimbingnya Untuk melakukan perbuatan baik Yang akan mengarahkannya Melakukan amalan-amalan yang soleh Karena dia yakin Di sana ada zat yang melihat Yang membalas Walaupun di dunia Dia tidak mendapatkan apa-apa Ya Pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi praktek-praktek kesyirikan itu masih tersebar Salah satu yang telah kita sebutkan tadi Perdukunan Sihir Ya Di masyarakat itu Tetkala mereka mendapatkan masalah sedikit Mereka datang ke dukun Tetkala mereka Merasa hasar dengan saingannya Datang ke dukun Walaupun mereka menamakannya itu Mungkin bukan dukun Orang pintar Paranormal Ahli ilmu putih Dan lain sebagainya Yang pada hakikatnya itu sama Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan Yang bekerja sama dengan jin Dengan syaitan Ya Pemirsa salam tipi yang dimuliakan Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu adalah pembahasan kita sebelumnya Yang berkaitan tentang praktek kesyirikan Baik itu ya Sihir ataupun perdukunan Lantas datang pertanyaan Bagaimana ketkala seseorang itu terkena sihir? Ya Apa obatnya? Bagaimana Cara mengobati orang yang terkena sihir? Ya misalnya seseorang Tadinya sehat walafiat Tidak memiliki riwayat penyakit Tiba-tiba Terjatuh sakit Ya Ketika dibawa ke Rumah sakit tidak diketahui penyakitnya Maka Maka Disinilah Pembahasan kita akan kita perdalam Orang yang terkena sihir Bagaimana cara Mengobatinya Ya dituliskan oleh penulis Pembahasan kita ini Berkaitan tentang Pengobatan Orang yang terkena sihir Penulis membuat suatu bab Bab maja'afin nushrah Bab tentang An-nushrah Kita akan Jabarkan sedikit Apa itu yang dimasuk dengan nushrah Sebelum lagi kita Masuk ke pembahasan Berkaitan tentang dalil-dalil yang Membahas tentang hal ini An-nushrah itu secara bahasa Artinya itu adalah Al-Fathu Wal-Bastu Ya Itu adalah secara bahasa Secara etimologi Yang artinya adalah Membuka Ataupun membeberkan Ya menguraikan Itu adalah Makna secara bahasa Daripada An-nushrah itu Yang artinya Membuka Ya ataupun membeberkan Ya ataupun menguraikan Ya ada pun secara Ya Istilah Maka'an nushrah itu adalah Halus sihri Bisihri mitlihi Ya Mengobati sihir Dengan sihir berikutnya Ya artinya Membalas sihir dengan sihir Ya jadi ini adalah Pembahasan kita Ya Yang berkaitan tentang Hal ini Ya Apakah boleh Seseorang itu Yang terkena sihir Dia mendatangi Tukang sihir Agar kiranya sihirnya itu Bisa tercabut Ya Itulah yang disebut dengan An-nushrah itu Mengobati sihir Dengan sihir juga Ya Apakah boleh hal tersebut Maka Inilah yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Alik Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Yang dibawakan oleh penulis Dalil yang pertama Ya dari Jabir Semoga Allah meridainya Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Pernah ditanya Berkaitan tentang An-nushrah Ya An-nushrah tadi Pengobatan sihir Dengan cara sihir Sihir Dilawan dengan sihir Jadi Nabi ditanya Tentang ini Kata Nabi Itu perbuatan Syetan Ya Mengobati sihir Dengan sihir Yang semisal Itu perbuatan Syetan Ya artinya Itu perbuatan Yang tidak benar Ya Jadi ini adalah Jawaban dari Nabi S.A.W. Tentang Hukum Daripada Nushrah tadi Insya Allah Kan kita sambung Pembahasan ini Setelah jadinya Berikut Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita Melanjutkan kajian kita Masih di dalam Syarah kitabu ta'id Semoga Allah SWT Memudahkan kita Untuk Mempelajari agama Islam Dan juga Allah SWT Membimbing kita Untuk kiranya Bisa kita amalkan Ilmu yang telah kita Pelajari Amin Ya Rabbal Alamin Setelah kita sebutkan Tadi Hadis dari Nabi S.A.W. Tadkala Nabi Ditanyai Hukum tentang Nushrah Iya Nushrah itu Pengobatan sihir Dengan cara Sihir juga Iya Sihir Dibalas sihir Maka kata Nabi S.A.W. Hia Min amalis Shaitan Perbuatan itu Perbuatan Shaitan Kata Nabi S.A.W. Ya Cara Mengobati Orang yang Kena sihir Dengan sihir Juga Ini cara Ataupun Pekerjaan Shaitan Kata Nabi S.A.W. Artinya Pekerjaan itu Tidak boleh dilakukan Bukan demikian Cara Mengobati Orang yang Terkena sihir Itu inti Dari perkataan Nabi S.A.W. Kemudian Waqala Su'ila Ahmad Anha Ya Imam Ahmad Pernah ditanya Ya Imam Ahmad Salah satu Daripada Imam-imam Yang Masyur Yang di dalam Mereka Memiliki Pengabdian yang Besar Terhadap Islam Da'wah Mereka Keilmuan Mereka Ya Salah satu Imam Madhab Yang besar Yaitu Imam Ahmad Suatu ketika Pernah ditanya Tentang Nusrah ini Ya Faqala Ibn Mas'udin Yakrahu Hadha Kullahu Ya Maka Imam Ahmad Mengatakan Dengan Membawakan Perkataan Ibn Mas'ud Bahasanya Ibn Mas'ud Pernah mengatakan Yakrahu Hadha Kullahu Ya Ibn Mas'ud itu Membenci Semua itu Ya Dan disebutkan Di dalam Kaedah Apabila Adalah Fas Yakrah Di kalangan Para salab Maka yang dimaksudkan Itu adalah Pengharaman Ya Dalam artian Ibn Mas'ud Mengharamkan Hukum Nusrah Tadi itu Ya Tidak Membenarkannya Ya Mengobati Sihir Dengan Cara sihir Yang semisal Maka itu Diharamkan Tidak Tidak Dibolehkan Kemudian kita Bacakan Kembali Wafil Bukhari Anqacada Cakultu Libnil Musayyib Rajulun Bihi Tibbun Auyuk Khadu Anmra'atihi Ayuhallu Anhu Auyun Syar Ya Disebutkan Di dalam Sohib Bukhari Dari Qatada Ya Aku mengatakan Kepada Ibn Musayyib Ada Seseorang Yang terkena Sihir Atau Dia Dijadikan Susah Untuk Mendekati Istrinya Ya Dengan Sihir itu Dia Menjadi Jauh Dari Istrinya Maka Dia berkata Ayuhallu Anhu Wa Auyun Syar Apakah Boleh Orang Tersebut Dipraktikkan Nusrah Ya Maksudnya Bolehkah Sihirnya Itu Diangkat Dengan Sihir Yang Lain Ya Maka Dia katakan Tidak Mengapa Ya Ibn Musayyib Mengatakan Tidak Mengapa Demikian Karena Dia Melakukannya Itu Tujuannya Adalah Baik Ya Tujuan Mengangkat Sihir Dengan Sihir Yang Semisal Ya Ini Adalah Tujuan Yang Baik Maka Itu Tidak Mengapa Katanya Maka Ibn Musayyib Melanjutkan Perkataannya Ada pun Ketika Dia Itu Bermanfaat Itu Tidak Terlarang Ya Tadi Dalil Yang Pertama Kita Katakan Bahasanya Nabi Mengatakan Anusrah Itu Adalah Perbuatan Syaitan Ya Namun Di Dalam Athar Ini Dikatakan Apabila Sesuatu Itu Bermanfaat Untuk Kebaikan Tidak Masalah Nusrah Itu Tidak Masalah Ya Ya Bahasanya Al-Hasan Mengatakan Tidak Bisa Sihir Itu Dibuka Diobati Kecuali Dengan Sihir Juga Yang Dilakukan Oleh Penyihir Ya Jadi Intinya Kau Muslimin Rahimani Warahim Hakumullah Jami'an Para Ulama Berselisih Pendapat Tentang Hukum Nusrah Ini Ya Sebagian Mengatakan Itu Tidak Boleh Itu Haram Ya Mengobati Orang Yang Terkena Sihir Dengan Sihir Semisal Itu Tidak Boleh Diantaranya Dalilnya Adalah Perkataan Nabi Tadi Itu Perbuatan Syaitan Nusrah Itu Perbuatan Syaitan Ya Karena Apabila Ini Dibolehkan Nusrah Ini Dibolehkan Sihir Ini Dibolehkan Apabila Digunakan Untuk Mengobati Sihir Akan Berjamur Nanti Penyihir Penyihir Yang Lain Ya Ada pun Ulama Yang Mengatakan Itu Dibolehkan Dalil Mereka Adalah Kaedah Ya Ad-Darurat Tubihul Al-Mahzurat Ya Keadaan Darurat Itu Membolehkan Sesuatu Yang Terlarang Ya Keadaan Darurat Gaedah Itu Membolehkan Melakukan Sesuatu Yang Terlarang Ya Seperti Misalnya Seseorang Yang Tidak Mendapati Makanan Keadaannya Sangat Lapar Yang Bisa Menyebabkan Kematian Maka Pada Waktu Itu Boleh Seseorang Memakan Bangkai Karena Dalam Keadaan Darurat Yang Tadinya Haram Maka Dibolehkan Sekedar Untuk Menghilangkan Rasa Laparnya Saja Nah Ini Adalah Pegangan Mereka Ya Bahwasannya Ketika Keadaan Darurat Ya Maka Boleh Praktek Nusrah Tadi Maka Dari Kedua Pendapat Ini Mana Yang Benar Maka Kita Katakan Hukum Nusrah Itu Mengobati Sihir Dengan Sihir Semisal Itu Memang Haram Tidak Boleh Dilakukan Ya Karena Jelas Dari Nabi S.A.W. Mengatakan Itu Tidak Boleh Ya Itu Adalah Pekerjaan Setan Ya Apabila Ini Dibuka Akan Banyak Praktek Praktek Sihir Ya Akan Banyak Penyihir Penyihir Yang Lain Yang Membuka Praktek Dimana Mana Ya Dan Juga Disebutkan Di Dalam Hadith Kita Diperintahkan Untuk Berobat Ya Akan Tetapi Berobatnya Itu Tidak Boleh Dengan Sesuatu Yang Haram Walat Tadawaw Bil Haram Jangan Kalian Berobat Dengan Sesuatu Yang Haram Ya Kita Meyakini Bahwasannya Segala Sesuatu Yang Menimpa Kita Baik Itu Penyakit Musibah Dan Lain Sebagainya Itu Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Allah Yang Menurunkan Penyakit Dan Allah Juga Yang Menurunkan Obatnya Tidak Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Penyakit Obatnya Itu Berada Dipada Sesuatu Yang Haram Tidak Mungkin Ya Karena Allah Tidak Menghendaki Hal Tersebut Ya Maka Berobatlah Dengan Cara Yang Benar Ya Dengan Cara Yang Syari Ya Bukan Dengan Melibas Segala Macam Cara Ya Memang Terkadang Tidak Dipungkiri Sebagian Orang Terkala Sudah Sampai Puncak Rasa Sakit Sudah Tidak Jernih Lagi Berpikir Segala Sesuatu Dia Korbankan Harta Yang Sekian Banyak Dia Mau Keluarkan Itu Demi Kesehatannya Kembali Ya Apapun Yang Bisa Dimakan Apabila Dia Bisa Mendatangkan Kebaikan Pasti Dia Lakukan Ini Tidak Dipungkiri Ketika Seseorang Telah Berada Pada Puncak Rasa Sakit Dia Akan Melakukan Segala Hal Ya Ini Juga Menunjukkan Kepada Kita Akan Nikmatnya Sehat Itu Apabila Allah Subhanahu Tidak Berikan Kita Rasa Sehat Kesehatan Kita Syukuri Berapa Banyak Hari Ini Orang Yang Sedang Menderita Sedang Mengalami Rasa Sakit Sedang Berbaring Di rumah Sakit Ya Dan Seterusnya Jadi Intinya Apabila Seseorang Sakit Terkena Sihir Dan lain Sebagainya Maka Dia berobat Dengan Cara Yang Benar Tidak Boleh Seseorang Berobat Dengan Cara Yang Haram Karena Allah Yang Menurunkan Sakit Itu Allah Juga Yang Menurunkan Obatnya Dan Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Menurunkan Obatnya Itu Pada Sesuatu Yang Diharamkan Alay Allah Subhanahu Wata'ala Ini Bertentangan Ini Bertentangan Qaum Muslimin Yang Dirahmati Alay Allah Subhanahu Wata'ala Maka Timbul Pertanyaan Lantas Bagaimana Apa Solusi Yang Syari Apa Obat Yang Dibenarkan Di Dalam Syariat Ini Untuk Orang Orang Yang Terkena Sihir Tadi Dengan Nusro Itu Dilarang Dengan Sihir Yang Semisal Dilarang Lantas Bagaimana Syariat Mengaturnya Apa Yang Diperbolehkan Untuk Orang Yang Terkena Sihir Ini Apakah Dia Harus Pasrah Saja Berdiam Diri Saja Di Rumahnya Sampai Ajal Menjemputnya Atau Dia Harus Melakukan Suatu Usaha Suatu Perobatan Apakah Syariat Mengajarkannya Dan Seterusnya Ya Maka Kita Bahas Penulis Mengucapkan Ya Ya Ibnul Qayyim Rahimahullah Mengatakan Nusrah Itu Ya Terbagi Menjadi Dua Bentuk Mengobati Orang Yang Terkena Sihir Itu Ada Dua Bentuk Ya Ada Dua Model Ya Ahaduhuma Hallun Bisihrin Mislihi Wah Hualadzi Min Amali Syaitan Ya Yang pertama Model pertama Yang dikatakan Nusrah Itu Mengatasi Sihir Dengan Sihir Yang Semisal Dan Inilah Yang diharamkan Yang kata Nabi Sallallahu Sallam Hualadzi Awhiyya Min Amali Syaitan Dia Itu Adalah Pekerjaan Syaitan Perbuatan Syaitan Ini Adalah Model Yang pertama Model Daripada An-Nusrah Yang Mengobati Orang Yang Terkena Sihir Dengan Sihir Yang Yang Semisal Kemudian Model Yang kedua An-Nusrah Tubhir Rukyati Wata Awudhat Wal Adawiyah Wadda'awat Il Mubah Fahad Jais Bentuk Nusrah Yang kedua Itu adalah Dengan Rukyah Rukyah Dengan Ta'awud Dengan Doa-doa Yang memang Diperbolehkan Ya Dengan Rukyah Rukyah Doa-doa Ayat-ayat Yang memang Dibolehkan Di dalam Syariat Ini adalah Model kedua Daripada An-Nusrah Insyaallah Akan kita Jelaskan Di sesi Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillahi Amma Ba'du Pemirsa Pemerhati Salam TV Dimanapun Berada Kembali lagi Kita Melanjutkan Kajian kita Di dalam Syarah Kitab Tuhid Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Berikan kita Keistikomahan Untuk Mempelajari Dinul Islam Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anugerahkan Kepada kita Hidayah Untuk kita Mengamalkan Ilmu yang Telah kita Pelajari Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panjang lebar Telah kita Sebutkan Pada sesi Sebelumnya Berkaitan Tentang An-Nusrah Yaitu Pengobatan Sihir Dengan Sihir Ya Dan telah kita Sebutkan Beberapa Dalil Dari Hadis Nabi Sallallahu Wa'alaikumsalam Demikian pula Perbedaan Hukum Di antara Para ulama Berkaitan Tentang Nusrah Ini Ya Sebagian Mengharamkan Tidak Tidak Boleh Seseorang Itu Mengobati Sihir Dengan Sihir Sebagian Membolehkannya Apabila Di dalam Keadaan Darurat Dan telah kita Jelaskan Yang benar Adalah Itu adalah Suatu yang Diharamkan Ya Itu adalah Suatu yang Diharamkan An-Nusrah Pengobatan Sihir Dengan Sihir Yang semisal Itu tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Ya Dan telah kita Sebutkan juga Ucapan Ibnul Qayyim Yang berkaitan Tentang An-Nusrah Bawasannya beliau Rahimahullah Mengatakan An-Nusrah An-Nusrah Itu Ada Dua Model Ya Yang pertama Pengobatan Sihir Dengan Sihir Yang semisal Mengangkat Sihir Itu Membuka Sihir Dengan Sihir Yang semisal Artinya Orang Yang terkena Sihir Ya Dia mendatangi Penyihir yang lain Agar kiranya Sihirnya itu Bisa diangkat Bisa dibuka Ya Karena telah kita Sebutkan tadi Terkadang memang Di alat canggih Alat Kedokteran Modern Ada seseorang Yang sakit Tidak ditemukan Penyakitnya Ya Tidak tampak Diperiksa Ya Jadi Orang yang pertama Ataupun Model yang pertama Dari Nusrah Itu adalah Mengobati Sihir Dengan sihir Yang semisal Ada pun Model yang kedua Masih kaitannya Juga dengan Nusrah Adalah Pengobatan Dengan Rukiah-rukiah Pengobatan Dengan Ta'awud Ya Pengobatan Dengan Doa-doa Yang memang Dibolehkan Di dalam syariat Ini Ya Maka yang ini Itu adalah Jalan yang Benar Ketika Seseorang Terkena Sihir Maka Pengobatannya Adalah dengan Model yang Kedua ini Bukan Model yang Pertama Ya Mengangkat Sihir Dengan Sihir yang Semisal Bukan itu Ya Itu hanyalah Memperburuk Keadaan Ya Akan tetapi Yang benar Adalah dengan Dengan Melakukan Rukiah Ya Dengan Membacakan Doa-doa Dan seterusnya Ya Dan tentunya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jalan yang terbaik Itu adalah Tindakan Preventif Pencegahan Agar Kiranya Seseorang itu Tidak Terkena Sihir Pembahasan Kita tadi Bagaimana Mengangkat Sihir Artinya Sihir Sudah Mengenai Seseorang Ya Maka Yang terbaik Adalah Kita melakukan Pencegahan Sebelum Terkena Ya Dengan Cara apa Dengan Cara kita Terus Memohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Setiap Keadaan Kita Ya Ketika kita Ingin keluar rumah Kita Memohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kita Kerja Ketika kita Hendak Tidur Dan seterusnya Ya Kita harus sadari Kita ini adalah Makhluk yang Lemah Ya Faktor-faktor Yang Dapat Merusak kita Itu Dari luar Sangat Banyak Ya Bisa jadi Disana Ada orang Yang Hasat Kepada Kita Orang Yang Membenci Kita Ya Maka Kita yang Pertama Meminta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cukuplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Melindungi Kita Ya Kalau Kita Bersandar Pada Diri Kita Kita Adalah Makhluk Yang Lemah Ya Berapa Banyak Orang Yang Berusaha Menyandarkan Kepada Dirinya Atau Dia Memiliki Bodyguard Orang-orang Yang Menjaganya Akan Tetapi Dia Terkena Juga Karena Sebaik-baik Pelindung Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Biasanya Orang-orang Yang Terkena Seher Orang-orang Yang Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Syaitan Itu Akan Mudah Masuk Kepada Mereka Tidak Memiliki Benteng Yang Kuat Ya Ada pun Orang-orang Yang Senantiasa Memohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Mengambil Sebab-sebab Ya Seperti Dia Merutinkan Untuk Membaca Al-Quran Ya Membaca Surat Al-Baqarah Sebagaimana Disebutkan Di dalam Hadis Syaitan Itu Akan Lari Dari rumah Yang Dibacakan Padanya Surat Al-Baqarah Ini Merupakan Sebab Agar Kiranya Seton Itu Tidak Datang Gangguan Gangguan Keburukan Orang-orang Yang Tidak Suka Dengan Kita Ini Sebab Yang Bisa Kita Lakukan Tindakan Preventive Pencegahan Sebelum Lagi Terkena Semua Semua Kita Melakukan Tindakan Ini Jangan Kita Merasa Aman Oleh Karena Kita Diperintahkan Di setiap Pagi Dan Sore Itu Membaca Surat Mu'awidatain Al-Falak An-Nas Yang Mana Intinya Kita Memohon Kepada Allah Perlindungan Dari Segala Macam Keburukan Abis Solat Sembuh Kita Baca Abis Solat Ashar Kita Baca Ketika Kita Tidur Kita Baca Itu Sebenarnya Apa Allah Ajarkan Kita Agar Kita Bersandar Kepada Allah Agar Kita Memohon Perlindungan Kepada Allah Supaya Kita Tahu Kita Ini Adalah Yang Lemah Yang Butuh Bantuan Dari Allah Subhanah Butuh Perlindungan Dari Allah Subhanah Wata'ala Jangan Kita Sandarkan Kepada Diri Kita Sendiri Kita Meminta Pertolongan Kepada Allah Subhanah Wata'ala Zat Yang Maha Kuat Itu Dia Tindakan Preventive Agar Kiranya Kita Tetap Terlindungi Dari Kejahatan Kejahatan Yang Tidak Kita Inginkan Baik Itu Dari Kekang Sihir Perdukunan Dan lain Sebagainya Ya Kau Muslimin Yang Dirahmati Dan Dimuliakan Oleh Allah Subhanah Wata'ala Jadi Itu Adalah Tindakan Sebelum Seseorang Terkena Sihir Ya Karena Seseorang Tidak Tahu Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Sihir Itu Sebabnya Sangat Tidak Tampak Kita Tidak Tahu Dari Mana Datangnya Sihir Itu Maka Sebaik Baiknya Adalah Kita Membuat Tindakan Preventive Pencegahan Disebutkan Di dalam Kaedah-kaedah Pencegahan Lebih baik Daripada Mengobati Sebelum Kena Kita Lebih Bagus Menjaga Karena Kalau Sudah Kena Lebih Susah Katanya Lebih Mudah Kita Mencegah Daripada Mengobati Bagaimana Cara Pencegahan Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Tadi Yang Perbanyak Doa Kepada Allah Meminta Perlindungan Kepada Allah Bukan Kepada Selain Allah Yang Bisa Melindungi Kita Hanyalah Allah Yang Berikutnya Kita Memperbanyak Membaca Al-Quran Ya Membaca Kalam Allah Kita Hidupkan Rumah Kita Dengan Kira'ah Al-Quran Tilawah Ya Jangan Kita Jadikan Rumah Itu Seperti Kuburan Tidak Ada Disana Ritual Ibadah Layaknya Kuburan Tidak Ada Disana Ritual Ibadah Jangan Kita Jadikan Rumah Kita Demikian Akan Tetapi Terus Kita Adakan Walaupun Sudiki Tilawah Al-Quran Kita Laksanakan Solat Solat Sunnah Solat Duha Rawatib Dan lain sebagainya Kita Hidupkan Cerama Cerama Dan lain sebagainya Bentuk Preventive Ada pun Orang yang Sudah terkena Sihir Bagaimana Cara pengobatannya Sebagaimana Telah kita Sebutkan Tadi Orang tersebut Boleh Dirukyah Baik Dia Merukyah Dirinya Sendiri Karena Kita Bisa Merukyah Diri Kita Sendiri Dan Boleh Juga Seseorang Itu Meminta Untuk Dirukyah Akan Tetapi Yang Terbaik Itu Dia Merukyah Diri Sendiri Karena Disana Ada Hadis Yang Menjelaskan Akan Ada 70.000 Orang Dari Umat Muhammad Ini Sallallahu Aleyhi Sallam Yang Akan Masuk Kedalam Surga Allah Tanpa Hisab Tanpa Azab Salah Satu Sifat Mereka Mereka Tidak Meminta Untuk Dirukyah Sebagai Bentuk Kekuatan Tauhidnya Kepada Allah S.W.T Ya Berlepasnya Dari Manusia Hanya Tergantung Kepada Allah S.W.T Ya Namun Itu Tetap Diperbolehkan Dan Yang Terbaik Tentunya Dia Merukyah Dirinya Sendiri Ya Orang-orang Yang Terkena Sihir Dia Merukyah Dirinya Ya Terus Dia Melakukan Hal tersebut Ya Pagi Siang Surah Dia Lakukan Dia Baca Surat Al-Falak Surat An-Nas Ya Dan Surat-surat Yang lain Yang Tersebutkan Di dalam Al-Quran Ya Kemudian Dia Terus Berdoa Kepada Allah S.W.T Meminta Agar Kiranya Apa yang Dia Derita Itu Segera Diangkat Al-Falak S.W.T Ya Ini harus Kita Yakini Juga Apapun Yang Menimpa Kita Itu Semua Atas Izin Allah S.W.T Seseorang Yang terkernasihir Itu Juga Atas Izin Allah S.W.T Kalau Bukan Karena Izin Allah Tak Ada Yang Mampu Mencelakakan Orang Lain Tidak Ada Yang Mampu Membuat Orang Lain Susah Tidak Ada Tetap Semua Itu Atas Izin Allah S.W.T Akan Tetapi Bukan Berarti Izin Allah Itu Tanda Allah Senang Tanda Allah Ridha Tidak Akan Tetapi Di sana Ada Hikmah Di Balik Itu Allah Allah Izin Hal Itu Terjadi Bukan Karena Allah Inginkan Hal Tersebut Akan Tetapi Ada Hikmah Di Balik Itu Seperti Allah S.W.T Ciptakan Jin Ciptakan Syaitan Ciptakan Iblis Apakah Allah Berarti Ridha Kepada Mereka Allah Cinta Kepada Mereka Tidak Allah Ciptakan Mereka Itu Sebenarnya Allah Menginginkan Apa Yang Dibaliknya Ada Hikmah Di Dalam Penciptaan Mereka Itu Itulah Yang Allah Inginkan Dengan Allah Ciptakannya Iblis Syaitan Manusia Akan Berjihad Manusia Akan Terus Berusaha Untuk Menjauh Syaitan Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah S.W.T Apabila Manusia Terjatuh Kedalam Maksiat Gara 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 Bisikan Syaitan Kemudian Dia Bertobat Kepada Allah S.W.T Tobat Inilah Yang Allah Inginkan Dari Dilihat Tersebut Bukan Penciptaan Iblisnya Akan Tetapi Tobat Dari Seorang Hamba Ini Yang Diinginkan Alih Allah S.W.T Demikian Pula Apa yang Terjadi Di dalam Sihir Menyihir Itu Tentunya Allah Tidak Meridoi Itu Sihir Itu Akan Tetapi Ada Pelajaran Di baliknya Yang Seharusnya Setiap Hamba Bisa Mengambilnya Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Menjadi Bekal Bagi Kita Untuk Kita Bisa Terus Istiqomah Di Dalam Menjalankan Syariat Islam Ini Dan Juga Memegang Dengan Kuat Akidah Sampai Kita Bertemu Dengan Allah S.W.T Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Waakhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh �� grandson Armin L pah m1 an-